Hai putus ini poin pertama ya poin pertamanya kalau ada lakukan nggak boleh ada kapal putus nggak boleh ada kapal terkelupas ya Bagaimana kulkas kosong baik paling saya minta nomor nomor teleponnya ada ada nomor telepon Oh gitu nanti Bapak kesini aja saya nyari kulkas gitu biar bawa tempat aku sini ya ya yang atas saya nyari kulkas itu nanti dibales ya ada sih satu tapi belum 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 sempurna ya baik antara 400-500 lah garasi setengah tahun ya antar kita jemput let barang tergantung barang juga sih tapi bapak waspaks ini saya butuh kulkas gitu nanti kan jadi kita tahu nomor Bapak yang ini kan Oke bayar Oke teman-teman poin pertama kita fokus sini poin pertama kita fokuskan ya nggak boleh satupun ada kebelian putus ini poin pertama ya satupun nggak boleh ada kapal putus ataupun terkelupas itu poin pertama yang harus kita lakukan kemudian poin kedua sini di poin kedua ya poin kedua anda bonggadul termosat ini ada bongkar termosat ini langkah kedua yang harus dilakukan ya habis ini kita tanya-jawab silahkan buat teman-teman dibagikan kalau anda setayangan ini bermanfaat silahkan dibagikan ya agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar bersama kita ya nih poin kedua nih ini apa namanya ini namanya termosat kita kita bongkar Oke ini kita bongkar kemudian kabelnya kita satukan ya untuk meminimalisir terjadinya Anda keluar uang banyak ya di sini saya bocorkan sama Anda ya ini termosat kita bongkar dulu ya saya satu tangan dulu oke di sini baut politron ya silahkan dibagikan kalau saya ingin bermanfaat nih ada baut kita bongkar dulu bautnya silahkan kalau anda setayangan silahkan dibagikan buat teman-teman tanyakan masalah Anda ya Anda yang punya kasus kukas rusak Anda yang punya kasus mesin cuci rusak silahkan tanyakan gratis di sini ya nanti kita akan tanya-jawab sama Anda ya kita akan tanya-jawab bagi-bagi mau gratis ya saya bagi-bagi mau kepada Anda semua buat teman-teman silahkan dibagikan kalau anda rasa tayangan ini bermanfaat Oke kita bongkar dulu nih ya kita bongkar teman-teman baut ini ya baut apa namanya termostat ya buat teman-teman juga yang mau ganti lampu nih seperti ini caranya ya ganti lampu ya ini tinggal diputir aja ke kiri nih kalau ganti lampunya ya putri kita lepas termostatnya ya Oke silahkan dibagikan kalau ada setanya depan-teman ya dan tanyakan masalah Anda nanti kita tanya-jawab bisa lo kita tanya-jawab ya Anda yang punya kasus kukas rusak Anda yang punya kasus mesin cuci rusak Anda bisa bertanya gratis di sini saya akan bantu bimbing Anda secara sederhana bongkar ya susah ini saya satu orang sih oke bongkar seperti ini ya selanjutnya kita di sini ini termostat kita fokuskan ke kabelnya teman-teman ya jadi kalau apa namanya kalau kompresor Anda mati itu jangan Anda langsung berpikiran kompresornya dulu itu nanti ya itu nanti kalau Anda eh ketemu kulkas yang mati ya jangan berpikiran kompresor dulu nanti saya kasih ilmunya sama anda secara sederhana maksudnya adalah Anda seorang awam pun bisa mempelajari materi ini ya Anda seorang awam pun bisa mempelajari materi ini sini ada kabel teman-teman ya ada dua kabel sini ya ini satu dua oke yang nempel ke termostat Anda ya nah nih ada dua kabel tugas Anda kabel tersebut ini Anda gabung ya tugas Anda nih kabel tersebut Anda gabung seperti ini digabung seperti ini ya gabungnya pakai Mas Andri Anda bisa gabung pakai solas hitam boleh pakai karet gelang boleh saya akan gunakan menggunakan karet gelang ya silahkan dibagikan teman-teman kalau saya tayangan ini bermanfaat ingin membantu lebih banyak orang lagi silahkan dibagikan dan berikan love Anda ya berikan love Anda bagikan dan berikan love Anda habis ini saya Insya Allah ya saya akan tanya jawab sama Anda ya Anda yang punya kasus kuat rusak Anda yang punya kasus mesin cuci rusak bisa bertanya di sini gratis oke ini ini ya dua kabel yang dari termostat ya yang setelah Anda ya yang setelah Anda yang suka buter-buter ya nih termostat pengatur suhu ini dua kabel ini ada gabungkan pakai karet oke gabungan pakai karet gelang sebentar saya akan taruh dulu kameranya biar Anda paham nah kita gabungkan pakai karet ya Wits gabungkan pakai karet seperti ini temen-temen ya kita gabungkan pakai karet seperti ini oke nah ini menandakan bahwa si termostatnya udah-udah kita langsungin ya jadi nggak usah pakai termostat termostat sebagai informasi termostat adalah sistem kerja sama kayak saklar nah oke paham ya seperti itu termostat dilangsungin jadi kita nggak nggak lewat termostat lagi ya habis itu kita colokin kulkasnya oke ini kabel aman ya kabel aman nggak ada masalah kabel aman yang ada masalah kemudian termostat juga udah sambung tinggal kita colokin seperti ini ya kita colokin seperti ini kita butuh tangampere disini ini buku buat temen-temen yang punya tangampere yang nggak punya tangampere juga nggak masalah ini hanya untuk Anda yang punya tangampere yang nggak punya tangampere nggak masalah ya ini versi sederhananya kok ya versi orang awamnya kita ukur dulu amperenya ya seperti ini oke pasang di sini buat temen-temen yang masih pemula ya bagaimana cara menggunakan tangampere seperti ini lebih lebih simpel ya jadi Anda nggak usah masukkan ke sini di sini aja lebih simpel pakai kabel bantuan yang kedua ya seperti ini kita colokin oke terlihat ya dua koma nih oke 2,6 ya kelihatan ya 2,6 ya oke buat temen-temen yang nggak punya tangampere jangan panik nih kita anggap nggak punya tangampere Anda nggak punya tangampere jangan ada colokin seperti ini tetap juga disininya nyetrum ya tetap disininya nyetrum Anda lakukan hal ini ini di sini ada tes di sini teman ini namanya adalah relay kulkas ini yang ini yang hitam ini ya nah ini adalah relay kulkas oke saya lepas dulu ya silahkan 200 orang bantu bagikan kalau saya tayangan ini bermanfaat ingin membantu lebih banyak orang lagi ya silahkan di bagian nah ini termostat ini cara ngetesnya bagaimana Anda tinggal kocok ini dikocok ya ini dikocok ini dikocok menggunakan apa namanya ini menggunakan tangan Anda ya kalau misalnya pada saat Anda kocok ini ada suara pasir berarti menandakan ini masalahnya di sini oke tapi kalau pada saat Anda kocok Anda kocok-kocok nggak ada suara apa namanya nggak ada suara pasir berarti ini aman oke berarti ini aman itu poin selanjutnya ya habis itu kita fokus ke sini teman-teman nih nih di sini nih namanya ini namanya adalah overload nih teman-teman kelihatan ya ini kelihatan sini ya ini namanya overload nih yang warna hitam seperti ini nah seperti ini tugas Anda overload ini ya tugas Anda overload ini kan ada dua kabel nih ya ini karena dua kabel ini kabel ini anda bakar ya kabel ini anda bakar 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 kemudian ini biar bersatu ya dibakar biar ini bersatu kita kita bakar ya kita bakar seperti ini dia biar bersatu ya tugasnya adalah kita nggak usah pakai overload dulu ya tugasnya adalah kita rencananya di sini nggak usah pakai untuk meminimalisir ya untuk memanemeni meminimalisir ini kerusakannya di overload di apa namanya di termostat atau di mesinnya nah seperti itu caranya ya buat Anda seorang awam atau Anda yang nggak tahu ilmu teknik saya akan berikan secara secara sederhana bahasanya sangat mudah dipahami jadi Anda paham ya ada paham dengan apa yang saya sampaikan kita bakar dua titik ya di satu titik satu ini titik pertama kita bakar di satu sini kita bakar ini yang kedua kita bakar disini bakar lagi seperti ini nah ini adalah tujuannya untuk nggak pakai termostat eh nggak tidak pakai overload ya nah seperti ini oke seperti ini kita adu temen-temen ya kabel dua ini ya ini kabel overload dinamanya ya kabel overload ini kita adu nih kita adu kabelnya di bersatu kayak gini biar bersatu ini oke nah biar bersatu kayak gini kita adu oke oke seperti ini ya kemudian ini termostat apa air relaynya kalau Anda kocok nggak ada bunyi pasir kita pasang lagi kalau punya pasir kalau ini bunyi pasir Anda ganti dengan yang baru ya silahkan dibagikan kalau tayangan ini bermanfaat ingin membantu lebih banyak orang lagi silahkan di klik bagikan oke seperti ini ya ini kita sambung ya kita adu kita jemper seperti ini kita masukkan seperti ini oke pasang seperti ini ya oke di sini di dalam juga udah kita gabung ya termostatnya nih perhatikan juga saya gabung termostatnya kabelnya pakai karet gelang oke selanjutnya kita colokin selanjutnya kita kecolokin kalau misalnya termostat ini aman termostatnya aman kemudian relaynya aman harusnya ini udah dingin oke harusnya kulkas ini sudah dingin ya harusnya kulkas ini sudah dingin tapi kalau misalnya pada saat kita colokin oke pada saat kita colokin dia nggak ada getaran sama sekali ya nggak ada getaran sama sekali atau bahkan nyetrum berarti menandakan bahwa kompresor ini bermasalah itu versi orang awam ya versi orang awam nanti kita akan melakukan pembuktiannya kita celokin ya teman-teman ya kita celokin seperti ini mesinnya nggak ada getaran sama sekali oke mesin sudah bergetar teman-teman perhatikan mesin sudah bergetar kelihatannya tapi nggak ada dingin nah ini panas ini teman-teman oke mulai panas nih oke oke boleh panas tapi nyetrum dia tapi ini nyetrum teman teman ya ini nyetrum berarti menandakan bahwa apa menandakan bahwa mesinnya sudah ko oke mesinnya sudah ko mesinnya sudah gak bisa di apa namanya gak bisa digunakan lagi ya sekarang kita akan melakukan pembuktian kita lakukan pembuktian bagaimana caranya memastikan bahwa mesinnya tersebut ko atau mesinnya tersebut sudah tidak bisa dipakai kembali ya bagaimana caranya silahkan diperhatikan ini kita cabut ya cabut seperti ini ini versi anda yang punya multitester ini untuk anda atau versi yang punya multitester tapi kalau yang gak punya multitester kalau yang gak punya multitester ini bukan cara yang anda gunakan ini versi anda punya multitester caranya gimana mas anda ini ada 3 pin oke disini ada 3 pin ini kita lepas 3 pin tersebut teman teman ya nih kita lepas 1 silahkan dibagikan ya silahkan dibagikan kalau saat tayangan ini bermanfaat silahkan dibagikan habis ini kita tayangan jawab gratis ya nih kita lepas kita ukur disini ini kita arahkan ke x1k perhatikan nih x1k ya arahkan ke x1k multitester anda ya arahkan ke x1k satu ini satu ini kita tempelkan di ground atau di kabel ini nih di ground nih kabel yang kuning ini nih ground nih kita tempelkan disini ya di kabel kuning ini ya kita bakar dulu pakai korek ini versi pokoknya versi sederhana saya sajikan sama anda ya versi sederhana saya sajikan sama anda jadi anda paham ya anda paham dengan apa yang saya sampaikan nah satu tempelkan sini ya ini ke ground oke tempelkan seperti ini ke ground grounding ya oke seperti ini kita tempelkan di grounding nah satu lagi anda tempelkan terhadap pin 3 pin ini nih salah satu 3 pin perhatikan jarum ini ini satu ke ground ya satu ke grounding ini satu ke grounding ini ya satu ke grounding satu ke grounding satunya lagi anda tempelkan terhadap 3 ini nih 3 apa namanya bang 3 pin ini ya 3 pin apa CRS ya ini kita tempelkan satu disini oke kelihatan jarumnya ya ini sini satu oke kelihatan jarumnya naik ya jarumnya naik satu di grounding satu di antara 3 pin ini yang A yang A ya A itu paling atas nah yang paling atas kayak gini naik oke bawahnya juga naik kelihatan jarumnya naik ya dan sini juga naik menandakan bahwa apa menandakan bahwa mesinnya sudah short ya mesinnya sudah short mesinnya sudah short kalau kita pegang kita colokin ini akan nyetrum kalau kita pegang kita colokin kita akan nyetrum seperti itu caranya teman-teman ya seperti itu berarti menandakan bahwa mesinnya anda sudah KO jadi poin pentingnya sebelum anda mengganti mesin oke anda harus pastikan ini dulu ya kalau anda sudah pastikan ini insya Allah anda walaupun orang awam pun anda sudah paham cara kata mesin yang bagus bagaimana ya ini teman-teman ya ini anda pastikan ini disambung seperti ini ya termostatnya disambung seperti ini ya untuk merk polytron nah seperti ini ya disambung seperti ini kemudian relaynya anda kocok pakai tangan ya anda kocok pakai tangan baik-baik-baik-baik